Air jemuju adalah obat herbal yang dapat mengobati batuk, sesak nafas, asma. Jika batuk terus menerus, tenggorokan terasa gatal, kemudian terganggu pernafasan. Inilah air jemuju, diantaranya bisa membantu mencegah batuk covid. Buang air di hari, obat ini sangat membantu. Penderita batu ginjal atau batu karang, air jemuju ini bisa menghancurkannya, jadi tanpa operasi. Ibu-ibu yang baru melahirkan, jadi agar perutnya bersih, sehat, bisa mengkonsumsi air jemuju ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat, teman-teman, siapa aja yang saat ini sudah memesan air jemuju. Air jemuju saat ini lagi disuling. Nah ini disuling. Nampak ini dia tes, tes, tes ini dia. Jadi tetesan-tetesan air jemuju ini, kita dapat tadi pagi jam 3 ya. Dari jam 3 dia sudah mulai menetes, jadi kalau disuling dia memang menetes. Dan Alhamdulillah, di dalam masa jemuju ini, kita dilatih kesabaran. Tetes demi tetes yang kita kumpulkan. Semoga tetesan-tetesan air jemuju ini bisa memberikan kesehatan bagi teman-teman, sahabat yang saat ini sudah order dan menunggunya. Hari ini saya masak dari jam setengah 3 tadi pagi. Jadi untuk Pak Sajli Murad ya, yang ada di Jakarta, pesen 5 botol, bersabar. Ini hari masak, malam nanti, mungkin menjelang dini hari ya. Mungkin jam 2, jam 3 pagi nanti, dia selesai. Bayangin, dari setengah 3, ini sudah saya kemas untuk dimasak. Setengah 3 pagi. Pak Sajli Murad, 5 botol Jakarta sudah saya siapin. Kemudian Mas Sutriseno, yang sudah pesan 5 botol, bahkan sudah minta rekening, mau segera kirim uang, bersabar. Hari ini saya masak, insya Allah hari ini selesai. Besok saya saring, Senin atau Selasa sudah saya kirim ke Jakarta. Nuh Bandung ya, sabar ya, untuk 5 botol Bandung, bersabar. Teman sahabat saya, Batara Surya, yang pesen 10 botol. Insya Allah ada. Satu kali masak, dapatnya 30 botol. Jadi nanti kita hitung aja. Batara Surya, 10, Sajli Murad, Triseno, 10, sudah 20. Tinggal 10 lagi. No, yang Bandung. Jadi kita bagi rata. Yang masak kemarin sudah habis. Ini masak yang berikutnya. Insya Allah, saya akan tepati janji. Semua yang sudah pesan, segera akan saya kirim. Baik Jakarta, Medan. Akan saya penuhin. Demikian, bersabar. Terima kasih yang sudah percaya dengan kami. Yang mau mesen lagi, bisa inden dulu ya. Insya Allah, minggu berikutnya kami masak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah dia proses masaknya air jemujuh. Nah, ini adalah periuk. Di mana rempah-rempah jemujuh dan rempah lainnya terus dipanasiin direbus menggunakan arang. Ya, dia menggunakan arang. Ya, inilah dia proses penyulingan air jemujuh. Kalau kita lihat, periuk yang di tengah ini, ya. Ini adalah rambuan-rambuannya. Yang terus dimasak, dipanasiin menggunakan arang. Kemudian dia menidih menjadi uap. Uapnya dia naik ke atas, kemudian didinginkan pakai air. Nah, airnya dia mendinginkan terus. Setelah didinginkan, embunnya atau uap. Jadi dia setelah dimasak, kemudian dia menguap di tengah sini. Dia didinginkan pakai air ini. Jadi uap yang didinginkan, dia akan mengalir melewati pipa yang ada ini. Dia menuju ke botol. Dan inilah dia tetesan air jemujuh. Dia netes terus. Jadi yang kita tunggu itu adalah tetesan-tetesan air. Kita berharap dapat satu botol. Satu botol ukuran ini, ini 4 liter. Menunggu 4 liter ini, bisa mewakilkan waktu 4 sampai 5 jam. Dengan tetesan-tetesan seperti ini. Kemudian yang dihasilkannya paling 6 atau 6,5 botol ukuran demikian, ukuran 4 liter. Jadi kalau untuk ukuran satu botol yang biasa, botol kecap atau botol bir bintang, itu membutuhkan hampir lebih kurang satu jam. Satu jam dari tetesan ini terkumpulah air jemujuh nanti, satu botol bir bintang. Kalau yang botol ukuran 4 liter, dia bisa 4 sampai 5 jam. Tergantung daripada arang. Kalau api semakin kuat, dia semakin cepat. Tapi kalau di awal masa, dia tidak boleh kuat. Nanti dia meluap. Kalau meluap berarti gagal. Dan inilah proses masuknya air. Kemudian ini proses pembuangan air kembali menuju sumur. Demikian sebagai informasi proses sulingan air jemujuh. Yang sudah pesan, bersabar. Terima kasih.